Kotsing itu kan ditanda tangani kontrak berapa tahun ya, saya lupa. Tetapi salah satunya untuk persiapan untuk U20. Nah tentu kontrak beliau itu habis kalau nggak salah di akhir tahun atau sebelum akhir tahun. Ya dengan sekarang U20-nya sudah tidak ada, ya mungkin kita harus duduk ulang. Apa rencana berikutnya? Yang pasti yang terdekat kita ada kejuaran AFC. Ya kalau nggak salah di Qatar nanti. Nah kalau itu lolos kalau tidak salah bulan Januari pertandingannya. Nah sekarang kan kita mesti duduk. Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini seperti apa? Saya belum duduk karena kemarin dengan kotsin itu saya duduk ketika persiapan U20 yang direncanakan main di Uzbekistan. Lalu ada training camp panjang di Korea. Lalu pulang kita sempat juga akan coba uji-coba lagi. Cuman kan sudah lewat. Nah sekarang ya tentu saya mesti duduk sama kotsin apa rencananya gitu. Tapi dari Pak Erick sendiri bagaimana dengan kinerja dari kotsin itu? Kotsin saya rasa kinerjanya baik. Saya baik. Tetapi saya akan minta lebih. Seperti apa tuh lebih? Ya nggak tahu nanti kita lihat. Ya kan sama. Sama kotsin Indra yang sedang mempercayakan tim SEA Games. Saya juga sudah bilang ya 32 tahun kita belum dapat ya kita coba. Bukan berarti membebani secara tidak logis. Gitu. Enggak lah. Kan kita mesti lihat timnya siap enggak. Nanti uji-coba sama Lebanon gimana. Uji-coba sama ini gimana. Kan nggak bisa itu sekonyong-konyong gitu. Semua kalau kita mau menargetkan sesuatu itu kan persiapannya harus matang. Pasti tantangannya akan level up lah ya. Akan diberikan itu. Makanya kemarin kan salah satu yang disepakati bahwa tim U20 ini kita harapkan menjadi inti dari pembinaan tim masa depan Indonesia. Tambah yang U22. Ini kalau digabung kan kita punya hampir 40 pemain. Dan usianya masih 22 dan 20 loh. Bagus kan. Bahkan ada yang umur 17 sudah masuk U20. Nah jadi ini kalau bisa menjadi inti. Nah karena itu kita harus benar-benar persiapkan tim ini. Tapi si Gims dulu. Nanti setelah si Gims baru kita bentuk kali ini menjadi inti. Pembinaan jangka panjang 5 tahun. Kalau 5 tahun lagi mereka udah usia 25-27. Nah kejuaran apa tuh? Kan kita mesti lihat. Apakah ada Olimpiade? Apakah World Cup? Nah kita mesti lihat itu. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum langsung cek Youtube Liputan MS CTP. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga share.